Intro Pemirsa Puskesmas Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah menemukan sebanyak 18 kasus DBD di beberapa kelurahan dan desa di wilayah kerjanya. Kasus DBD tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kelurahan Bagan Barat. Karena merupakan daerah air payau. Hal tersebut diungkapkan Kepala Puskesmas Bagan Siapi-Api Dr. Romy Cahyadi usai menghadiri kegiatan acara loka karya mini lintas sektoral di kantor Camat Bangko. Romy mengungkapkan untuk wilayah kerja Puskesmas Bagan Siapi-Api saat ini paling banyak ditemukan kasus DBD, yakni mencapai 18 kasus dari biasanya hanya 10 kasus. Di mana peningkatan tersebut disebabkan situasi cuaca saat ini. Romy menjelaskan dari 18 kasus DBD yang banyak ditemui ada di Kelurahan Bagan Barat, Kejumatan Bangko. Karena lokasi tersebut merupakan daerah air payau serta kurang kebersihan lingkungan sehingga memudahkan perkembang biakan nyamuk. DBD kita meningkat untuk tahun ini, yang ada di kami sudah 18 kasus. Biasanya 10 sampai 12 sekarang sudah 18 kasus itu DBD. Untuk malaria sendiri sudah 60 kasus, 69 kasus khusus wilayah kami. Selain penyakit DBD, Puskesmas Bagan Siapi-Api juga telah menemukan 69 kasus malaria. Untuk itu, Romy menghimbau kepada masyarakat serta pihak UPK agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan gotong royong serta sadar akan lingkungan. Dari Rokan Hilir, Julius, melaporkan.